Guys kalian tau kan kemarin aku udah review perayaan Hello Kitty yang ke 50 tahun Yang dimana disitu mobilnya belum dijual Nah kali ini mobilnya sudah dijual dan bisa kalian sewa juga disini guys Nah mobil ini harganya 71 ribu guys Hmm lumayan ya harganya ya Dari samping seperti ini rodanya gitu Kayak kaset kalau aku lihat rodanya ya Uh ada Hello Kitty tulisan depannya guys Dan di atasnya juga ada logo Hello Kitty Dia bakal nyala juga lampunya di malam hari ya Oke lampu belakang gak nyala ya Seksi banget ya bagian belakang ya Untuk bagian atas ada dasi kupu-kupu guys Oke bagian dalam ada 2 tempat gini guys Yang dimana bisa berdua kayaknya nih Jadi ini berarti bisa berempat dalam mobil guys Nah disini aku dikasih oleh PKXD nih guys Aku bakal coba gunakan langsung Karena aku pengen ngerasain ngendarain mobil Hello Kitty ini Let's go Oke kalau jalan seperti itu suaranya Nyeh Nyeh Oke kayak gitu guys Sekarang gimana menurut kalian suara mobilnya Oke kalau nos Oh gak bisa nos guys mobil ini Mobil apa nih Gak bisa nos Oke disini ada tombol lompat Wah bukan tombol lompat Ini Ah melayang di udara Oh terbang Oh Eh langsung berhenti guys Gak ada pencet apa-apa loh Oh ada durasinya berarti ya Wah Berarti kayak mobil terbang dong Ini bisa lewatin ini gak kita lihat Wah bisa Wah mobil terbang Wah mobil modern nih guys Wah gak disangka-sangka nih Dasi kupu-kupu Bisa berputar-putar seperti Baling-baling bambu Doraemon guys Nyeh Wuuuh keren Wah gak disangka-sangka sih Bisa terbang kayak gitu guys Selama ini kan mobil belum ada yang bisa terbang kan Cuman ini doang nih guys Sejauh ini Cuman mobil ini sayang banget gak ada nosnya disini ya Buat ngebut gitu Kan tujuan mobil selain kita naik sama temen Kita pengen cepet juga kan Ingin menuju kemana gitu kan Contoh kita pengen menuju ke situ Tuh seret Ingin pake nosnya biar cepet kan Tapi ini gak bisa pake nos Berasa jadi mobil siput nih guys Ini kayaknya kalo diaduh sama yang lari Kayaknya menang yang lari kayaknya deh Iya gak sih Atau minuman neon gitu Kalah nih mobil guys Oke ini sekarang kita denger klaksonnya guys ya Oke klaksonnya seperti mobil pada umumnya Tut Tut Untuk suara mobil jalannya Is oke lah ya Gak buruk Gak jelek ya Dan di mobil Hello Kitty ini juga gak ada efek nih guys ya Juga kalian lihat tuh Kecuali Kalo kita terbang itu ada efek kayak gitu guys Ini bandnya jadi kayak UFO ya Nyedot yang di bawah gitu guys Dan ini terbangnya cuman segini doang ya Gak bisa terbang yang kita atur Tingginya seberapa gitu ya Cuman segini doang guys Yang dimana bisa nabrak pohon tuh Tapi bisa naik ke atasnya Cuman naik ke atas rumah bisa gak Tapi dengan tinggi segini gak bisa sih harusnya Itu gak bisa guys Cuman intinya dengan terbang begini Sekarang kita bisa lewatin jurang ini guys ya Seperti tadi nih Ngeeng tuh Lewatin jurang tanpa perlu kita lewat jembatan guys Hmm ini bagus sih ya Buat main parkur Temen Sayang banget ini lompatnya jadi terbang guys Bisa gak satu persatu kita naik parkur gitu kan Semisal nih Parkur ini dulu set Dan naik sini Kita naik lagi parkur kursi set Atau parkur pohon Nah kayak gitu contohnya ya Wah bisa juga nih berarti mobil jadikan parkur ya guys ya Terbang terbang dikit-dikit Kalau terbang kayak gini pencet spasi lagi gimana Oh gak mau turun lagi guys Kita harus menunggu sampai ininya durasinya habis guys Dan durasinya gak kelihatan ya Dimana ya Kalian lihat tuh gak ada durasi sama sekali di layar Jadi kita gak tau kapan ini turun gitu Tapi ini keren sih Inovasinya PKXD bikin mobil terbang Yang pertama langsung Hello Kitty nih guys Merek terkenal Oke disini aku mau coba tes guys Mobil ini buat main di mini game ya guys ya Yang ada di XD Risk guys Semoga bisa digunakan ya Mobil Hello Kitty tadi Oke kita lihat guys Mobilnya please dong Ada dong Ayo dong please Oh ada ada nice Jadi kita punya mobil ini gak begitu rugi lah ya Bisa digunakan buat balapan Dan disini skillnya bakal gimana nih Lompat doang kah Gak pakai nose kah ini Wah seperti Gokar dong guys ya Aduh gak bisa nose Gak enak banget guys Lambat Lambat Wah serasa gokar ini guys Ya ampun dikasih itu Nih kukasih lumut buat kalian tuh Hahaha Kita tabrak ini guys Wuhuu Nice Oke kita cari ini guys Karena mobilnya lambat ya Kita lompat Wah bisa terbang disini guys Wuhuu Terbang Wuih menuju tak terbatas Dan melampauinya Yeay Wuhuu Gila keren ya Tapi kalau kita terbang gitu Kita gak dapat nose di bawah guys Bentar ini nose nya terus-terusan kah Tuh liat tuh Oh udah habis-habis Wah nice juga ya Lumayan juga guys Terbang guys Semisal kita mau jatuh nih Nah bener juga Jadi kita bisa aman dengan Cara terbang kayak gitu dong Iya gak sih Wah keren kita kasih lagi guys Muntahan guys Makan tuh Ini sekarang yang main XD Risk nya dikit ya Aku coba nekat nih guys Aku jatuh nih ya Semisal aku jatuh nih Aku jatuh Nah tuh aku terbang guys Tuh liat tuh Aman aku guys Wah oke Jadi pas kita mau jatuh Kita bisa gunakan ini guys ya Cuman balik lagi nih Minus nya Speed nya gak ada ya Jadinya ya Kita kasih bom orang di belakang Semoga kena tuh orang di belakang Ini aku coba ya set Ini jatuh nih Ah jatuh Oh ya tapi kita gak jatuh Eh gimana nih Oh masih tetep menang guys Di atasnya guys Aku kira bakal Kepentok gitu sama Tembok tak terlihat Ternyata bisa ya Aku jadi pemenang Dengan mobil Hello Kitty Ibu aku pasti bangga Tapi kalo tadi kita lawan Mobil atau motor yang punya nos Beda cerita kayaknya guys ya Auto kalah kayaknya aku Nah disini aku mau cobain Pake mobil Hello Kitty Buat main mini game buah-buahan guys Bisa gak nih Coba kita mulai Wah bisa dong kalian liat nih Pake mobil Hello Kitty terbaru Kita bisa ngumpulin buah-buahan Liat tuh Bisa diambil pula guys Wah ini emang mobil Hello Kitty doang kah Atau mobil yang lain juga nih guys Lu kayaknya seingetku gak bisa deh Apa tuh pake kendaraan gitu Nyari buah-buahan guys Kalo armor bisa lah ya Kalo sambil terbang Nyari apel gimana Jadi kita gak perlu petik lagi Dari bawah Wah gak kena Malah di atasnya Kita klik dulu pohonnya Itu coba ambil sekarang Oke dapet ya dapet ya Buah apelnya ya Sekarang aku mau coba Ambil buah nanas Tapi terbang gimana Bisa gak Oh gak dapet Realistis juga ya berarti ya Kira bakal kesedot Sama bannya gitu kan Kayak UFO kan Aku bilang tadi bannya Oke kita ambil buah-buahan Dengan cara dilindes nih guys Semoga buah-buahannya Masih segar ya guys ya Tapi dengan pake mobil Hello Kitty ini Aku rasain lebih lambat guys Karena kalian tau sendiri aja Mobil ini kan gak ada nose nya guys Skill terbangnya juga Gak bisa ngambil apel di atas guys Seru-seruan doang sih Kalo Kalian ingin cepet Pake armor tercepat aja guys Aduh Hit Oh Oh nice 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 Selamat selamat Waduh Gak selamat dong Kalo kayak gini sama dengan bohong Aku kira bisa manjat ke atas gitu Aku kira bakal selamat guys Ini ngendalinya agak susah juga ya Pake mobil gini Kita ambil apel Dilindes-lindes aja lah Pake ban Semoga aja Rasa apelnya Gak rasa ban ya Aduh buruan abis waktunya Dengan menggunakan mobil Hello Kitty Ini kayaknya aku yang gak terbiasa kali ya Ntar buat temen-temen yang terbiasa Mungkin bisa lebih cepet guys Nah kalo ini game pizza Gimana ya Apakah bisa kah Sama mobil ini Kan keren banget gitu kan Pengantar pizza Bawa mobil Nganternya guys Bukan jalan kaki gitu kan Huh Bisa dong Wah Sekarang kita langsung aja Menuju ke pelanggan yang pertama guys Dengan naik mobil Hehehe Mager gitu Jalan kaki kan Nah ini pelanggan pertama Ibu pesankah Ya saya pesan Mana pizza saya Ini ibu Pelanggan yang kedua Ada di sebelah situ Wah seru nih guys Main mini game pizza Naik kendaraan Ini emang Hello Kitty doang kah Atau kendaraan lain juga bisa nih ya Kita antarkan pelanggan terakhir Nah Untuk pizza enak guys Gak Kalo buah kan itu Harus bener-bener Dapet buahnya gitu Nah sekarang aku mau coba Kendaraan yang lain Apakah Bisa atau gak Semisal mobil juga ada ya Mobil polisi gitu kan Oh bisa juga ternyata guys Kukira cuma mobil Hello Kitty doang Oke jadi sekarang Main mini game bisa pake kendaraan ya Jadi kendaraan kita dipake lah ya Gak diem doang Gak lah cuman buat jalan-jalan doang Pake kendaraan Gak gitu ya Sekarang lebih berguna lah kendaraan ya Aku harap nanti kendaraan bisa berguna main Crazy run mungkin Atau mini game yang lain gitu Kayak panjat tangga gitu Bener juga kan Nah jadi kesimpulannya gimana Bang Surya Apakah mobil ini worth it Buat dibeli dengan harga 71 ribu Kalo pendapatku Worth it sih guys Karena ini mobil bisa terbang Ini unik banget Sama ini juga mobil Hello Kitty guys Brand terkenal gitu Kan ini juga tampilannya juga cakep guys Warna dan logonya pas Dan ban juga mantep lah ya bagiku Nah minasnya juga ada nih guys Dan kalian tau dari tadi kan Ya itu gak ada speed guys Jadi buat temen-temen yang suka ngebut-ngebut Pake mobil Ugal-ugalan di PKXD Gak bisa nih pake mobil ini guys Ini di bawah santui gitu Bawa mobil guys Mobil khusus buat orang tua nih kayaknya Nah kalo pendapat kalian gimana Apakah mobil terbaru yang bisa terbang ini Worth it buat dibeli Atau kagak Komen di bawah ya Terima kasih guys Sudah menonton video ini Sampai jumpa lagi di next video Dadah